Ya pemirsa Wali Kota Jambi hadiri dan membuka kegiatan UMKM Expo, Job Fair dan Kurasi UMKM dalam rangka hut Kota Jambi ke-77 pada Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Fasa berharap dengan adanya kegiatan ini memberi peluang bagi para pencari kerja dan UMKM di Kota Jambi dapat terus berkembang. Wali Kota Jambi Syari Fasa menghadiri sekaligus membuka kegiatan UMKM Expo, Job Fair dan Kurasi UMKM dalam rangka hut Kota Jambi ke-77 pada Rabu 24 Mei 2023 di depan Bundaran Tugu Keris. Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Sekda Kota Jambi, Ketua TPPKK Kota Jambi, Ketua DWP Kota Jambi dan para OPD terkait lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 60 pelaku usaha yang ada di Jambi, serta diputuhkan 1.600 lebih tenaga kerja dalam Job Fair. Dalam sambutannya, Wali Kota Fasa berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberi peluang bagi para pencari kerja dan UMKM di Kota Jambi untuk terus berkembang. Ia juga mengatakan kuliner Jambi salah satunya lapis legit, diharapkan memiliki cita rasa yang khas untuk pembeda lapis legit Jambi dengan daerah lain. Selain itu, Wali Kota Fasa juga menyampaikan bahwa banyak pelaku usaha yang kurang memanfaatkan hasil tanam daerah Jambi seperti nanas dan kayu manis untuk diolah. Dan diharapkan hasil tanam daerah ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Kota Jambi. Kegiatannya setiap tahun kami laksanakan, tetapi tahun ini berbeda. Berbeda kenapa? Karena ada kurasi. Kurasi terhadap lapis legit dan itu ada umpulan Kota Jambi. Tadi saya berpasang juga kepada pelaku usaha, maupun para kurasa tadi, untuk membuat satu spek khusus punggulan Kota Jambi. Seperti kita ketahui bahwa provinsi Jambi ini terkenal dengan kayu manisnya. Tapi kami melihat bahwa banyak sekali kuliner kue dan lain sebagainya yang tidak menggunakan kayu manis. Padahal kalau di Eropa, Amerika, semua yang namanya roti, kue itu pasti menggunakan kayu manis. Dan harganya sangat mahal sekali. Makanya kenapa tidak Kota Jambi, provinsi Jambi, penghasil kayu manis ini bisa dijadikan punggulan. Kita punya nanas juga ditangkit sebagai bahan bakunya dan ini bisa menjadi salah satu kuliner kemasan untuk oleh-oleh yang nanti menjadi kebanggaan Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!